Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Dr. Bramil Vanda dari Mastah kali ini kita akan bahas tentang kekonyolan covid ya yang ada di Indonesia dan beredar luas di masyarakat salah satunya adalah jalan di disinfektan di beberapa berita banyak jalan yang disemprot disinfektan yang katanya untuk membunuh virus covid jadi sesuai panduan WHO covid itu adalah virus dan virus hanya bisa hidup di makhluk jadi hanya bisa menumpang di makhluk jadi penyebarannya itu bukan dari debu yang ada di jalan bukan ada di lewat udara jadi bukan seperti itu ya jadi covid ini hanya menular via droplet jadi ketika ada orang batuk bersin meludah muntah dan cairan 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 lain mengeluarkan cairan cairan lain dari tubuh itu yang menyebarkan covid jadi ketika ada yang menyemprotkan disinfektan di jalan itu sebenarnya yang dibunuh bukan covid karena covid tidak mungkin ada di jalan jadi ketika ada yang jadi ketika covid itu diludahkan di jalan terus covid itu kering maka covid itu mati jadi ini yang perlu diluruskan dan para banyak pemerintah daerah dan masyarakat yang percaya kalau covid itu bisa dimusnahkan dengan penyemprotan disinfektan di jalan dan itu saya lagi adalah hal yang salah seperti yang sudah saya jelaskan tadi jadi buat masyarakat yang melihat video ini tolong berhenti untuk menyemprot disinfektan di jalan yang harus sebenarnya yang harus disemprot disinfektan adalah tempat-tempat yang tempat-tempat umum yang contohnya di bis atau di kereta atau di masjid nah itu perlu untuk disemprot kenapa? karena ketika di bekas dengan tangannya menyentuh bagian dari tempat-tempat umum itu itu bisa menyebarkan virus covid jadi seperti itu salah satu kekonyolan yang ada di covid jadi jangan dilakukan lagi terima kasih atas perhatiannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati